Kaum muslimin muslimat rahimahkumullah Tumundun sumunggu Jangan dikoklerakan Dan tidak akan adi coro cahadahipun Menikai adi coro inti Pengetan wasa dalam tinjungan kita Kenyarabiyahku Muhammad S.A.W Ingkang ingsamangke berdekastu Diring penyelipun Ustadzah hajiah mumpuni Sangking telatah Hmm? Sangking telatah cilacap Bumateng Ustadzah Mumpuni hantajaya lukti Waktual cebapan Kelateratan antos Tumukining paripurno Semunggu Mumpuni hantajaya lukti 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 selamat menikmati 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 dalam menikmati sesuatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 masjid selamat menikmati 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 orang saya dipusat saya pun enggak ada seni kumawon cuma regane batuk merga ono ilmune regane lati merga ono zikire regane ati merga ono imane dumadeng gusti matna punten kewan g2 regi ning harganya kewan beto beto sapi semakin gemuk badane maka semakin larang regane berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya karena semakin lemuh sapi nih semakin larang regane ning onten kewan gak 2 daging harganya isolewik larang ketimbang regane sapi contoh nih manuk perkutut manuk perkutut gak 2 daging tapi harganya manuk perkutut isolewik larang ketimbang regane sapi berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya tapi terletak di suaranya lalu pertanyaannya dimanakah letak regane menungso apa sekang dagingnya maka silahkan anda bersaing karo sapi maaf yang gemuk jangan tersinggung yang kuruk kurus gering jangan berpikir saya lagi body shaming entah kuruk entah lemuk entah gemuk entah kering kulitnya ireng sing kulitnya putih sing kulitnya sawo mateng sing kulitnya sawo sawo bosok yunapa onten kulit ireng sawo bosok saumpama kok toh onteng sing irengi kulitnya koyo sawo bosok tenang saja inna allaha la yang buru ila syuarikum wa amwalikum walakin yang buru ila ulubikum wa amalikum ternyata Allah subhanahu wa ta'ala meriksani menungso tutu saking rego pondodunya nih tutu rego derajat pangkateh tutu rego bentuk rupanih nanging gustalo meriksani manusia dari hati noranih lan amala ibadaih doma tengkusti kulitnya peakan seperti ini tadi saya bertanya sama panjeranipun ibu acah sobiah ibu acah sobiah meniko kepingin banget mundang mumpuni sudah dari sejak lama kulit matur bu sobiah tenggene butuh menikokan kata kiai kiai ageng kata guru-guru kita kok mawin dadak mundang mumpuni dalam matur ngan ternyata bu sobiah nanti kagen mumpuni jenengi bocah bisa ngomong iwong bu sing dadek aku kangen lah kulit matur mele kulit ceramah orang ngomong iwong kulit derek ngajin ikut karena aku lo niki santri bu sobiah mang suli mele loh mumpuni jaman sak niki sekedar maringi contoh niku gampang tapi jadi contoh niku sing susah betul pak lurah datus lurah kali watu bumi resikonya besar ada dalan bosok sing disalahno lurahe ada umareot sing disalahno lurahe ada bangso kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe sampe winyono rondo babaran sing tanggung jawab lurahe maksudnya tanggung jawab di gawonyang rumah sakit gitu maksudnya aku sekedar memberi contoh niku gampang tapi jadi figur contoh itu yang susah apalagi semakin tinggi ilmunya semakin tinggi jabatannya yang jadi DPR RI yang jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Purorojo yang jadi camat jangan camat comot yang jadi pak kapolsek hari ini datang dengan dua balok kondur makai baloknya langsung tiga sekarang masih itu nanti langsung AKB waktu langsung AKB malah langsung kompol komandan polisi terima kasih pak polisi anggar menteng kelek neng tengang gili ngati-hati malek kaca pendetik mendelengi yang jadi tentara ingat dunia sementara yang jadi lurah rajin ibadah memberi contoh niku gampang tapi menjadi contoh itu yang susah sebab wong pinter durung mesti bener wong bener ya durung mesti pinter tapi untuk sementara teng jaman kita saat niki esih rodo mending gak pato so pinter nanging dati wong bener ketimbang dati wong pinter nanging keblinger saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang wong pinter durung mesti bener wong bener ya durung mesti pinter nanging teng jaman kita saat niki pak tesih rodo mending gak pato so pinter nanging dati wong bener ketimbang dati wong pinter nanging keblinger maaf namanya saya ibu perbuatan dos perbuatan dosa tapi seumpamu kalau orang bodoh nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam walaupun yang namanya mencuri walaupun sidik tidak dibenarkan oleh agama pak tetap yang namanya nyolong perbuatan dosa seumpamu orang bodoh nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong piti kewenangan tonggo, gebugi warga laporan polisi masukin penjara dihukum pidana ini kucung-ujungnya orang bodoh nyolong paling nyolong ayam tapi ini orang pinter kok keblinger cari pinter ngerti hukum pinter tahu tatanan negara pinter ngerti agama pinter kok nanti keblinger nanti nyolong, maka dampaknya rusak negara bahkan menghancurkan bangsa Indonesia terima kasih kaget dengan kepro ucarku lagi ngelepek idoro saya di awal ngucap begini karena saya bangga ngaji wanten ingene kali watu bumi soalnya apa untuk mengadakan pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat berjuang berhenti lono singurun sepuluh ewu berhenti lono singurun seket berhenti lono singurun urun babar belas singurun nake dewe yono urun materi, urun pikiran, bahkan urun jiwa raga anda cukup hadir disini saja namanya berkonstribusi dari amar ma'ruf nahi mungkar soalnya makin ini pas kalau duki diring-iring pak banser kali relawan jalan Purworejo ini kono sing banser ini kunyikut karokan sana ngone jawab pinter banget iyalah ini mangkat ngehiburan jadi mangkat ngehiburan saya enggak tersinggung saya pun ngebeten kroso sakit hati ini sudah jadi rahasia umum walaupun mangkatnya ngaci hanya sekedar untuk hiburan nyatane ono loh piyayi mangkat ngaci mangkat tetok kroso seneng ini tuh bapaknya meriksani mumpuni buat ngantos kemedek malah nikmat banget kone ngaci karena udut kelepas aku kurung-kurung cari mumpuni kok durung payu rapi ya kelepas kelepas dan ternyata konek lepas kelepas ngonotok kroso seneng goro-goro ini ngomong lagi di uring-uring bani si wedo aku mikir ya mumpuni sopo ya sing bisa ngebet bojo ya aku lagi mikir menenek mumpuni bojo soko kaya nih bojo nih ngantor aku berkat rohan maka tetok wis kroso seneng maka yang namanya tindak ngaci walaupun awalnya niatnya hiburan oh jangan salah hidayah petunjuk itu tuh ini tuh hanya kagungan ini kusti Allah bu kanci nabi mohon buatan kagungan hidayah bukti nyata pamanek kanci nabi abu jahal abu lahab wisdengetakan kali kanci nabi ditegur diajakin betul-betul islam malah nolak malah bantah jenengampir sopia mbak surat al-lahab ini ku surat api yang membakar mbakar sopo mbakar abu lahab padahal pak awal mulanya abu lahab pamanek kanci nabi adalah sedere yang paling seneng nyambut kelahiran kanci nabi saking seneng abu lahab nyambut kelahiran kanci nabi persis tenginet dinten senen abu lahab ini ku sampai memerdekakan puluhan budaknya saking seneng nyambut pamanek lahir guys saking seneng kenapa kok abu lahab sampai seperti itu karena ternyata di kalah lahir itu kanci nabi abu lahab mpun pirso ada ciri-ciri ada tanda kenabian pada diri pona aneh kayak muhammad dan ternyata rikolo alite kanci nabi menikau abu lahab pun gak pernah punya sifat sengit yora pengking gemboten bahkan sampai memusuhi kanci nabi pun tidak rikolo alite kanci nabi sampai kanci nabi nikah kalian sayidah ternyata ternyata abu lahab ini ku kondangan paling akeh kondangan paling akeh dan ternyata maksud tujuannya abu lahab kondangan paling kata seneng lantus kali pona aneh karena betul-betul ingin menyaksikan kanci nabi menikau diangkat seorang nabi dan betul-betul jadi kekasihnya gusti Allah tapi ternyata ujian abu lahab begitu berat saking arsani Allah nyatane dari kalangan orang perempuan ingkan menyaksikan pertama kali kanci nabi dipun angkat sebagai nabi dan rasul menikau sayyidah khatijah radiyallahu anha ternyata garwani pun piambak muluk surat mudasir ya ayyuhal mudasir wahai orang yang berselimut karena kanci nabi kondur saking guahiro dalam keadaan gigil saking was-wase nembe kepanggih malekat jibril atas rahmat gusti Allah sehingga kanci nabi menikau dipun angkat sebagai nabi dan rasul kekasih pun gusti Allah ingkang meriksani pertama adalah garwani pun dan yang meyakini pertama kali dari kalangan bapak-bapak tiangkaku adalah dari Abu Bakar sehingga Abu Lahab rasanya mangkul banget wisdinten ini kiranya Abu Lahab adalah manusia yang sakit meriksani betul-betul kanci nabi datus kekasih gusti Allah ini gara-gara yang meriksani pertama adalah Abu Bakar sehingga Abu Lahab tamani pun kanci nabi datus jengkel nesuk sirik kiri denginya luar biasa kali Abu Bakar warang kesuk mangkel rasanya enak ngertus Abu Bakar meyakini kanci nabi datus kekasih gusti Allah akhirnya Abu Lahab kondur langsung nesuk jengkel matur karo sing wedo mak bener-bener pona aneh dewek emang kejeng kerong Muhammad sampai gede joko bujok aku kondangan yang paling agih warang ngonokui model kok malah Abu Bakar wong lio malah dipercaya supaya jadi islam yang dipercaya jadi dipercaya 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 ternyata garwani Abu Lahab yang menikong ingkang asmo umu jamil malah jadi kompor yuk berarti sudah dari sejak dahulu kala neksing lanang ono masalah mesti sing wedok jadi melok melok mumpun kawijaman mien terkadang ngonokui ini masyarakat bapak lagi jengkel karosia ibu dicak cerita bukannya nengah nengah malah jadi tukang kompor umu jamil garwani Abu Lahab ini diceritanya lagi karena ngulak sambal karena ngomong anak-anak ini ponaan yang paling disayang bareng tua ketemu wuduh saya malah dipercaya tutup pamane dewe tutup lili dewe semua model saya perang tenanan dari muhammad rusak seduluran raken dijak seduluran iku muhammad kalau ngulak sambal akhirnya umu jamil tambah panas esik kalau nggak mudu pirsa mudu nampam badan ini aku ngulak sambal ini layah caranya lagi layah ini layah caranya aku layah layah ini orang meremelik ngantuk koras itu ini aku layah ini kuciri sehingga nyambel cara mereka lah ya si umu jamil panas kebakar ngomong ini bojok tambah panas malih kalau tidak mudu langsung tindak di dalam kanjeng nabi kalau ngamang mudu eh muhammad bonakan orang tahu diri sampai yang bojok sudah diloro hati gara gara awak mu wis kawit saya pedok seduluran megah aku seduluran kalau model ngonokwe kalau ngawa mudu tapi orang ngulek mudu ngamang kanjeng nabi sehingga dari sejak hari itulah gara gara abu lahap niku ketutup dengki ketutup hati iri kali abu bakar malah musuh kanjeng nabi berarti kan jengkel abu lahap niku tidak beralasan sehingga umu jamil bocoknya bulahap makin mesu makin jengkel makin sengit kalikan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga suatu hari gimana sampuntipun jelasakan umu jamil pun termasuk orang-orang singteng neraka dibun bakar nganti keseng rumpeng soalnya ternyata sengit berkelanjutan mantos demuki umu jamil menikok kepingin nyilakan nyidrani kan jenabi dengan cara membuat jebakan umu jamil niku ngeduk lemah lemah niku nganti krowong kaya kuburan yur didekeki kayu kayu berduri yuk kayu duri salah ngat ini ternyata kan jenabi dinten ini lewat lewat umu jamil niki kalim beto kayu kayu berduri malah kepleset ketek keri kekayu sing ono duri ini orang ketek mati orang kewenangan nanti tekan sapre ini ingin nyilakan kan jenabi ini gara gara alasan sengit yang tak berdasar malah akhirnya nyilakan dwe na udu bilah imin hidayah hanya kagungan negusti hari ini kita pengajian anda yang gak ikut urun pun adalah ikut berkonstribusi berjuang syiar agama islam insyaallah makin niki ngajinya sampai jam pintan sampai jam gang sal sontan mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apa nambah masalah manfaat ugi baru kalau saturnya lanjut banyak sekali titipan amanah dari panitia diantaranya adalah kuluhulamin murtahanun biakikotihi tutbahwaan huyau masadihi wayuhlaku wayuh sammah ternyata hari ini ada yang melaksanakan wali matul adikoh laras pak ustad adikoh murtahanun 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 kok lewatnya dari sana bukan dari situ luahku tinggal mangkat dijemput dari arah manapun saya ikut panitia walaupun beratnya keluar dari hutan bulantara pun saya tidak masalah kalau memang itu jalannya ditelepon angel supir kami itu selalu dikritik oleh banyak panitia kok enggak punya whatsapp sih hari gini supir enggak punya whatsapp ketinggalan zaman besti gitu bukan supir kami enggak mau pakai whatsapp atau ketinggalan zaman bu whatsapp ini kan adalah telpon yang tidak membayar pulsa kan iya toh kamu kaya resiko suara ini singal yang berebet sedangkan kami pengajian tidak hanya di kota kali waktu bumi merikita sihampan lo ini ngajinya ting kemiri gunung kan singalnya anggil bu kami menggunakan telpon sinyal seluler supaya nggone telpon kuy genah dan siap sedia kalah ngateniku ini nyatane pak ngadino ditelepon nangel jebule malah lagi nyambut di panggung selamat assalamualaikum pak ngadino ditelepon kali subire kula nge kula subire mumpuni ha cucuk pari subire mumpuni slut anggil sara ini membunた jelas jendeng berhenti biur pak di h Ken sistem ha ini dateng sanz mpun sepuh tapi dukau sepuh HP ini nopo sepuh pihak ini nih ku mboten ceto ramilonon seibu wawuradi eh bukan telat singgit tapi kalau mubeng-mubeng Alhamdulillah ada rekan-rekan RJP Pak Kepala Desa Pak Wakil DPRD Kabupaten Projok Pak Dewan Pak Camat Pak Kapolese Padar Ramil di Purorojo itu ada namanya Relawan Jalan Purorojo Mereka mungkin organisasi dari masyarakat dan untuk masyarakat setiap kami ngaji di Kabupaten Projok dengan senang hati nih ku mesti pun mabok tenggene perbatasan Bumen dan Purorojo mulaku nek ngajiting Projo saya tidak bisa berkutik bu Arap numpang pipis saring pom bensin yo anggil kemana-mana selalu mengintili tapi yo seneng pasti diantar sampai ke lokasi pengajian tapi yo niku jangankan pipis ngentut bera isu aku mergotiin tilya bendino tapi Alhamdulillah tambahin berkah hari ini ikan dere mhm Akiko dipomoneko Bapak Samian Bapak Sutardi Bapak Supono Bapak Nuruddin Bapak Marsono Uge Kalian Ibu uparimi sesarengan Ibu Sumini ona singen dikakan wistuwa kaplak ngembek ekoh sia-sia ona singen dikak begitu oh jangan salah Islam Niku adalah agama yang dibawa oleh Kanji Nabi untuk mempermudah manusia menggapai beridohnya Allah ojo dikawai mumet yang namanya akikoh Niku adalah tiang sepuh nebus anak tengsak lebeteng gaden menikoti pun sembeliakan hewan kurban ketika anak lahir usia tujuh hari di Ibu pun potong rambut barinya semua ikan saya ketika anak lahir tujuh hari kok tiang sepuh ternyata belum mampu maka silahkan di hari Minggu yang kedua